Bayi Audrina lahir dengan sepertiga jantungnya berada di luar tubuhnya. Sebuah kondisi yang langka, namun cukup fatal. Ini pertama kali ditemukan saat ibunya, Ashley Cardenas, mengandung 16 bulan. Sehari setelah kelahirannya tanggal 15 Oktober, bayi Audrina segera dioperasi. Dokter di rumah sakit anak-anak Texas di Houston mengoperasinya selama 6 jam. Mereka menciptakan sebuah rongga untuk memasukkan jantungnya yang berdetak dan menutupnya dengan kulit. Tiga bulan kemudian, keadaan bayi Audrina telah membaik. Tetapi para dokter berkata mereka harus mengadakan operasi pembentukan lagi untuk memberinya tulang dada saat ia lebih tua. Mereka akan mengambil bagian tulang rusuknya untuk membuat semacam pelindung jantungnya yang akan tumbuh bersamanya. Ini semua tergantung seberapa besar dan kuat ia tumbuh sebelum memutuskan operasi plastik untuknya. Sekarang, bayi Audrina harus mengenakan pelindung di sekeliling dadanya yang akan melindungi jantungnya. Hanya 8 dari 1 juta bayi yang dilahirkan dalam keadaan langka ini. Dari 8 bayi tersebut, 90 persen meninggal dalam 3 hari pertama. Walaupun begitu, Audrina telah dapat meninggalkan rumah sakit. Saya sangat gembira, cemas, khawatir, segalanya, bahwa kami boleh pulang. Tetapi ini adalah sebuah langkah yang amat besar. Berkah untuk berkata bahwa kita boleh pulang setelah 3,5 bulan. Tidak perlu dikatakan lagi, mereka gembira meninggalkan rumah sakit.